Intro Data Kementerian Kesehatan mencatat pertanggal 10 November 2022 ada 48 kasus mutasi Omikron subvarian XBB yang ditemukan dengan positivity rate mencapai 19,91%. Pernyataan ini diungkapkan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril pada kamis sore. Menurut Syahril, dari data rumah sakit ada sekitar 74% pasien yang dirawat dengan gejala berat hingga kritis diketahui belum mendapat vaksin booster. Selain itu, kasus COVID-19 subvarian XBB dan BQ1 menurut Syahril mulai mendominasi dan menggeser BA4 dan BA5. Kasus ini banyak ditemukan di Bali, Surabaya, dan Jakarta. Jadi per 9 November kemarin, kita mencatat ada 30 provinsi yang mengalami peningkatan kasus rata-rata hariannya dalam satu minggu. Dan 4 provinsi yang mengalami penurunan. Dan kasus kemarin itu sebanyak yang konfirmasi 6.186. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara bagi masyarakat yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, pemerintah sudah menyediakan layanan telemedicine gratis dan paket obat gratis untuk masyarakat yang terpapar. Namun biaya pengiriman ditanggung pasien atau masyarakat dapat mengambilnya sendiri ke apotik kimia farma terdekat di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!